. Sebuah kapal yang diduga merupakan pengungsi rohingya terpantau dari perairan Tanjung Tualang, Kecamatan Perlak Barat, Kabupaten Aceh Timur. Kapal milik manusia perahu itu terlihat mengarungi perairan di dekat Perlak, Aceh Timur. Pantauan udara pada Minggu, 21 Januari 2024, sekitar pukul 14.30 WIB, menunjukkan pergerakan kapal tersebut mendekati pesisir pantai. Berdasarkan informasi yang dikutip serambinius.com, kapal yang diketahui membawa etnis rohingya ini kini berada sekitar 78 nautikal miles, NM, atau sekitar 144 km dari Tanjung Tualang, Kecamatan Perlak Barat, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Foto yang diterima menunjukkan bahwa kapal tersebut mengangkut puluhan jiwa imigran gelap, terdiri dari orang dewasa dan anak-anak. Pada kapal tersebut terlihat berkibar sebuah bendera merah, yang umumnya digunakan sebagai tanda situasi darurat. Namun, sampai saat ini kapal tersebut belum merapatkan ke pesisir pantai. Pihak kepolisian dalam hal ini masih belum memberikan gambaran mengenai pergerakan kapal tersebut. Terima kasih telah menonton!